Hai guys welcome back again to my channel kali ini saya akan menjelaskan cara mudah menanam lidah buaya atau yang biasa disebut dengan aloe vera Oke yang pertama adalah kita menyiapkan bibitnya dengan cara mencongkel tanah tempat kita pengambilan bibitnya ini dari indukan dan lidah buaya itu sangat cepat berkembang biak menurutku dan dia sangat gampang Oke cara mengambilnya dicongkel aja pakai Pak pisau atau benda tajam dan akarnya harus dapat ya ini dia hasil dari yang kita ambil terus selanjutnya yang kita butuhkan adalah pot saya sengaja menyediakan pot yang kecil karena ini untuk hiasan supaya gampang dibawa ke manapun misalnya ke dalam kamar ataupun di depan ruangan terus tanah secukupnya terus ini batu-batu kerikil yang kecil ini sebagai hiasan dan juga air untuk menyiram nanti so yang pertama kita tuang tanah tanah yang saya gunakan biasanya hampir sama dengan tanah yang digunakan di yang lain misalnya untuk menanam cabai ataupun menanam stroberi pada dasarnya sama yaitu tanah yang subur dan menurut saya lumayan banyak nutrisinya oke selanjutnya tinggal ditanam menanamnya pun tidak susah menurut saya sangat gampang tinggal kita tanam jangan terlalu dalam karena takutnya kalau terlalu dalam tanaman bisa busuk oke selesai kemudian batu saya gunakan di atas sebagai hiasan supaya apa misalnya kalau kita bawa keruangan tanaman tersebut supaya tanahnya enggak berserakan ataupun tumpah-tumpah dari tempatnya tetapi bagian atas dia terlindungi oleh batu-batu tersebut jadi kelihatannya lebih indah dan juga lebih bersih so kita siram dengan air udah hanya beginilah caranya dan kalau anda melihat video saya sebelumnya itu tanaman lidah buaya sangat penting untuk kita terutama bagi kecantikan dan juga kesehatan nah ini dia tanaman lidah buaya tersebut setelah disiram inilah tampilannya oke so guys inilah tampilan dari lidah buaya saya setelah kira-kira tiga bulan ini sudah mulai tumbuh anakan nah tetapi jika anda tidak ingin membesarkan anakannya Anda bisa memotongnya itu sangat gampang kok untuk dicabut karena masih kecil dan ini sudah ada kira-kira tiga anakan yang saya punya hanya dengan tiga bulan so inilah dia tampilan dari lidah buaya saya eh terima kasih sudah menonton semoga eh berguna bagi anda have a nice day bye bye selamat menikmati